Intro Timnas Indonesia U17 masih punya peluang untuk lolos ke babak 16 besar piala dunia U17 2023 Indonesia cuma bisa finish di posisi ketiga grup A setelah mengoleksi 2 poin Garuda Muda kalah bersaing dengan Maroko dan Ecuador Alhasil Indonesia tinggal berharap tiket dari jalur posisi 3 terbaik Jalur ini direbutkan oleh 6 tim dari masing-masing grup dengan ketersediaan 4 tiket Tiket ke-16 besar dari jalur posisi ketiga terbaik sudah diambil Jepang, Uzbekistan, dan Iran Sisa satu tiket lainnya harus direbut Indonesia lewat para penghuni posisi ketiga di grup F dan E Sejauh ini ada Meksiko yang duduk di posisi ketiga grup F dengan 1 poin Korea Selatan dari grup E masih 0 poin Sejauh ini ada Meksiko yang duduk di posisi ketiga grup F dengan 1 poin Korea Selatan dari grup E masih 0 poin Indonesia nantinya harus berharap Meksiko bermain imbang tanpa gol melawan Selandia Baru Kemudian Korea Selatan imbang berapapun melawan Burkina Faso Jika hal itu terjadi, Korea Selatan dan Burkina Faso cuma menutup fase grup dengan 1 poin atau tidak lebih baik dari Indonesia Kerumitan baru ada di Laga Meksiko Meksiko bakal punya 2 poin andai imbang tanpa gol dengan Selandia Baru Poin itu sama seperti Indonesia Selisih gol kedua negara itu nantinya bakal sama-sama minus 2 dari 3 kali mencetak gol dan 5 kebobolan Dari sisi produktivitas gol untuk mencari yang lebih baik pun tidak akan ada perbedaan Syarat akhir yang bisa mengantarkan Indonesia ke-16 besar terkait poin fair play yang menghitung aspek kartu Tim Besutan Bima Sakti dalam posisi lebih bagus karena cuma punya 3 kartu kuning dan Meksiko sudah 6 kartu kuning Hitung-hitungan ini bakal langsung tak berlaku jika Meksiko setidaknya imbang melawan Selandia Baru dengan mencetak gol Seperti 1-1, 2-2, dan seterusnya